Assalamualaikum teman-teman Kali ini saya akan perbaiki 1 unit kulkas Polytron 2 pintu semi inverter Teman-teman ya Lampu menyala tapi kulkas tidak dingin Sekarang coba kita Nyalakan Kita cek kerusakannya dimana teman-teman ya Kita lihat ke bagian belakang Ya dinyalakan Sudah menyala teman-teman ya Sudah menyala Kita tunggu teman-teman Baik Kerusakannya disini teman-teman ya Overload memutus arus Ya dicabut kontak listriknya Overload memutus arus teman-teman ya Jadi Langkah yang harus kita lakukan Jika menghadapi kulkas seperti ini teman-teman Secara fisik kita bisa merabah pada kompresor teman-teman ya Jika kompresornya tidak panas Seperti ini Tetapi overload memutus arus Kemungkinannya ada dua teman-teman Kalau tidak rusak bagian overload Atau PTC relay Kompresornya Macet teman-teman ya Kompresornya Kompresornya macet Bisa jadi Oli naik Atau Kompresornya kurang oli teman-teman Itu overload sudah berbunyi kembali teman-teman ya Sudah mengirim arus kembali Sekarang kita coba pada kompresor yang lain teman-teman Apakah Dia Sama teman-teman Oke Kita coba ke kompresor yang lain Sekarang kita coba dinyalakan Kita tunggu bentar teman-teman ya Baik sudah menyala teman-teman Kita tunggu apakah operut memutus arus teman-teman ya Jika operut tidak memutus arus teman-teman Maka kerusakan ada pada kompresor teman-teman Nanti akan kita buka kompresornya Kita periksa dimana kerusakannya Apakah kurangan oli atau gimana teman-teman ya Kita tunggu sebentar apakah Kompresor Berjalan dengan normal teman-teman Dan sepertinya berjalan normal teman-teman ya Operut tidak memutus arus Sekarang akan kita bongkar kompresor ini Kita periksa di bagaimana kerusakannya Ya dimatikan kulkasnya Sekarang kita bongkar kompresornya teman-teman Kita periksa apakah Preonnya masih ada Jika preon masih ada seperti ini Sudah dipastikan tidak ada terjadi kebocoran Pada unit kulkas teman-teman ya Pada jalur repregramnya Kita keluarkan kompresornya teman-teman Lalu kita tumpahkan Kita periksa apakah olinya ada atau Ternyata olinya banyak teman-teman ya Jadi teman-teman Jika kompresor macet Sementara tidak kekurangan oli Atau olinya bagus teman-teman ya Itu kemungkinan Pada kompresor bagian dalam Penuh dengan kotoran teman-teman ya Bisa jadi pada bagian piston Lengket dengan kerak Atau kotoran Atau sejenisnya teman-teman ya Sehingga putaran kompresor tidak lancar Tapi akan kita coba teman-teman ya Akan kita coba Jika memang kompresornya Tidak ada perubahan Mau tidak mau harus ganti kompresor Teman-teman Ya diletakkan kompresornya Diletakkan ke bawah Sekarang kita coba untuk menambahkan oli sedikit Teman-teman Kita tambahkan oli sedikit Lalu kita masukkan kembali olinya teman-teman ya Terima kasih telah menonton Lalu kita coba menggunakan kabel yang lain teman-teman ya Menggunakan kabel Power yang lain Tidak menggunakan kabel Bawaan kulkasnya teman-teman Coba kita nyalakan Dan tidak Tidak berputar teman-teman ya Memang macet teman-teman ya Perhatikan Oke Operor mutut arus Jadi Solusinya tidak ada jalan lain teman-teman ya Jika Jika Mau memperbaiki kompresor ini Kompresor tersebut harus dibelah teman-teman Diperiksa atau diperbaiki dimana bagiannya rusak Jika mau simple bisa diganti dengan kompresor baru atau yang bekas teman-teman ya Saya kira cukup sekian teman-teman Video dari saya tentang cara menganalisa dan menentukan kerusakan pada kulkas Dua pintu Politron semi inverter Yang tidak dingin teman-teman ya Sementara Pada bagian lampu menyala Terima kasih Atas perhatian teman-teman Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih